Katup jantung. Benar, katup jantung. Kalau enggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal. Soal tentang jantung dan juga pembuluh darahnya tadi. Ya, soalnya. Saya tulis dulu. Apa fungsi dari jantung? Tadi fungsinya jantung. Assalamualaikum, Mas Rizky. Mas Rizky datang-datang sudah soal. Kita tulis dulu, Mas Rizky. Apa fungsinya jantung? Oh, Tau. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang lainnya dulu. Dijelaskan, penjelasannya ada di modul. Tadi yang serambi, dia bagian menerima, yang pilih bagian memumpah darah, itu dijelaskan. Terus pembuluh nadi atau arteri, itu apa? Pembuluh balik, itu apa? Jelaskan proses peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dimulai dari mana, kemana, kemana. Kalau darah kecil dari mana, terus kemana, kemana. Terus Terus semuanya, kita yang belum yang belum siapa. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setiap ba'it terdiri atas empat ba'it. Empat ba'it. Empat ba'it. Terus? Setiap ba'it terdiri atas lapan sampai dua belas suku kata. Setiap ba'it terdiri dari empat sampai enam kata terdiri atas sampiran baris satu dan dua dan isi baris tiga dan empat bersajak A, B, A, B, atau A, 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 A. Oke benar bersaja A, B, A, 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 A. Sudah Mbak Naila ada lagi? Tidak us. Tidak us. Oke jadi ciri yang pertama tiap ba'it ada empat baris. Nah, payah itu pantun yang ada di atas. Pantun yang ada di atas itu tuh bersinar terik siang matahari. Sang matahari bagai api panas membara. Rajin berolahraga, berbela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, itu ada satu pantun. Itu adalah satu ba'it. Satu ba'it dan dia ada empat baris. Ya toh, empat baris. Kemudian dia bersaja A, B, A, B. Nah, itu di belakangnya itu ada ri, ra, ri, ra. Itu suku kata yang terakhir itu harus sama. Belakangnya itu harus sama. Belakang katanya harus sama. Ya, ini namanya A, B, A, B. Kemudian satu baris ada delapan sampai dua belas suku kata. Kalau dihitung yang baris pertama, dia ada kata bersinar terik siang matahari. Nah, di baris pertama itu ada sepuluh suku kata. Ya, kemudian baris satu dan dua berarti ini itu namanya sampiran. Baris tiga dan empat namanya isi. Ya, berarti baris satu dan dua bersinar terik siang matahari bagai api panas membarak. Itu namanya sampiran. Nah, kemudian ada rajin berlah-lahga bela diri, badan kuat, hati gembira. Ini namanya isi. Gitu ya. Oke. Nah. Pantun itu ada beberapa jenis. Nah, pantun ada beberapa jenis. Ada dua macam. Ya, ada pantun. Coba lihat di modul yang bahasa Indonesia. Itu pantunnya ada dua macam. Berdasarkan siklus kehidupan atau usia, ada juga yang berdasarkan isinya. Kalau berdasarkan usianya, itu ada pantun anak-anak, pantun orang muda, atau pantun orang tua. Gitu. Jadi, ini ada contoh pantun anak-anak. Coba dibaca, Mas. Mas Rizki. Rizki Fatir ada. Mas Rizki. Mas Harvin. Mas Harvin. Ini dipanggili kok gak ada semuanya. Mas Nata, ada Mas Nata. Eh, Mas Nata. Mas Fatih, Mas Fatih. Ada juga. Berarti Mas Fatih. Mas Fatih, coba baca pantun anak-anak itu Mas Fatih. Mas Fatih. Mas Fatih. Mas Fatih, bacakan pantun anak-anak itu Mas Fatih. Dibaca, dibaca. Maksudnya dibaca ya? Iya. Iya, dibaca. Pantun anak-anak yang ini. Contoh ini. Terbang merendah lurung kotilang. Hingga dibedahan sambil menoleh. Hati ikut senang tidak kepalang. Ayah pulang membawa oleh-oleh. Itu adalah contoh pantun anak-anak. Ya, itu ada terbang rendah lurung kotilang. Hingga dibedahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang. Ayah pulang membawa oleh-oleh. Itu adalah contoh pantun anak-anak. Kemudian ada juga pantun muda. Pantun orang muda. Ada itu contohnya hujan turun rintik-rintik. Ada bubuk di tepi sawah. Wahai dinda berwajah cantik. Wahai dinda berwajah cantik. Bolehkah kanda main ke rumah? Lanjut lagi. Mbak Tata enggak dengan suaranya? Pantun tua. Ini pantun orang tua. Ya. Anak sekolah rajinlah belah. Belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Pantun tua. Ya. Jadi, beri ke pantun yang mengandung isinya. Nah, kalau pantun yang ada isinya, itu ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teman. pantun jenaka itu misi. Ini pantun jenaka. Jangan suka cemberut. Jangan suka khawatir. Itu suara tentu bukan suara petir. Nah, kayak gitu, itu namanya pantun jenaka. Terus ada pantun nasihat. Pantun nasihat itu yang mengandung nasihat moral, puji pekerti, ataupun yang lainnya. kemudian ada pantun teka teki. Pantun teka teki itu yang pendengar atau pembacanya diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka teki. Jadi, seperti ada soalnya. Itu namanya pantun teka teki. Misalkan, dari kalau Tuhan orang yang bijak sana, hewan apa yang tanduknya di kaki? Nah, itu adalah pantun teka teki. Ya, jadi yang terakhirnya tadi, hewan apa yang tanduknya di kaki? Itu merupakan pertanyaan. Terus nanti ada yang menjawab. Terus ada pantun kiasan. Pantun kiasan itu pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Jadi, biasanya disampaikan untuk menyampaikan suatu hal. Tuh. Tentu lagi. Kayu jadi buat papa. Burung puyung jauh menghilang. Tapan tumbuh pula rumput di lalang. Itu pantun kiasan. Sekarang. Oh iya, nanti yang baru masuk, Mbak Tata, terus siapa tadi? Mas Vito, sama Mbak Siva, sama Mbak Felicia Tata. Nanti jangan keluar dulu, nyatet soal yang IPA. khusus sempat anak tadi. Jangan keluar dulu nanti. Nyatet yang IPA. Kira-kira dari pantun ini tadi, ada yang ditanyakan ya? Yang pantun ada yang ditanyakan enggak? Kalau enggak ada, coba. Sudah, kalau banyak. pantun yang berisikan humor atau pantun yang isinya lucu itu dinamakan pantun apa? Ada yang tahu enggak? Betul jenaka. pantun yang kaitannya dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun dukacita anak-anak. Dicebut pantun apa? Ada yang tahu? Pantun kanak-kanak. Benar. Sajak dari pantun. Pantun itu bersajak apa? B. Satu bait pantun terdiri dari berapa baris? Empat. 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 Ini yang lainnya ini kemana ini? Kok enggak ada orangnya? Jadi, satu baris, satu bait pantun itu ada empat baris. Terus, satu bait bersajak A, B, A, B. Terdiri dari dua sampiran dan juga dua isi. Terus, habis itu ada pantun yang menurut usianya dan ada pantun yang berdasarkan isi. Kalau menurut usia, ada pantun anak-anak, orang muda dan juga orang tua. Kalau berdasarkan isi, ada pantun jenaka, kemudian ada pantun apa lagi? Pantun jenaka, pantun nasihat, pantun nasihat, dan juga pantun biasa. 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 Hmm, jenaka. Jangan lupa. Dibaca-baca bukunya terus. Sekarang ini soal pantun. Soal bahasa Indonesia. Sekarang ini soal bahasa Indonesia. Pantun jenaka adalah apa? Itu yang pantunnya itu untuk menjawab soal nomor dua dan juga nomor tiga. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 selamat menikmati yang tipa tadi tipa tadi kita belajar tentang jantung dia fungsinya memumpat darah ke seluruh tubuh ada otot-otot jantung itu namanya miocardium ada pembatas antara kanan jantung dan kiri jantung namanya katuk jantung kemudian katuk itu terfungsi agar darah yang mengandung oksigen dan karbonhilsida tidak tercampur dan jantung terdiri dari 4 ruang ada serambi jadi serambi kanan pilih kiri dan juga pilih kanan kalau serambi itu bagian yang menerima darah kalau bagian yang kiri itu menerima darah oksigen kalau kanan menerima darah karbonhilsida kalau pilih kiri itu memumpat darah wah aku ngapain kalau pilih kanan memumpat darah yang mengandung katon dioksida kemudian pembuluh darah itu ada 2 macam ada pembuluh nadi dan juga pembuluh vena kalau nadi itu membawa darah oksigen keluar dari jantung kalau vena itu membawa darah karbonhilsida menuju ke jantung pembuluh nadi yang paling besar itu namanya aorta yang paling kecil itu namanya arterion dan pembuluh vena yang besar itu namanya vena kava kalau pembuluh vena yang kecil itu namanya venula kemudian ada pembuluh kapiler pembuluh kapiler itu ujung cabangnya ujung cabang pembuluh yang paling kecil dia sebagai tempat pertukaran darah yang mengandung oksigen dan juga darah yang mengandung karbonhilsida nah peredaran darah ada 2 kemarin ada darah besar ada darah kecil kalau peredaran darah besar dia mengalir dari milik kiri jantung terus ke arteri besar atau yang disebut dengan aorta ke arteri kecil kalau peredaran darah kecil dia dari bilik kanan terus ke arteri pulmonalis ke paru-paru ke vena pulmonalis dan serambis jadi kalau peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru lanjut lagi kembali ke jantung gitu ya jadi untuk materi peredaran darah ini harus sering dibaca biar kalian lebih paham lagi karena materinya ini termasuk banyak kira-kira soal bahasa Indonesia ini sudah atau belum nulisnya belum kalau pantun tadi dia memiliki jiri satu bait ada empat baris satu barisnya ada delapan sampai dua belas suku kata suku kata bukan katanya tapi suku terus pantun itu bersaja A, B, A, B atau A, 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 A jadi belakangnya harus sama kalau yang disoal ini bersaja A, 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 A A, A belakangnya ada ONG ONG nya semua jadi adanya A, 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 A ada yang berdasarkan isi kalau usia tadi dia ada tiga ada pantun anak-anak pantun orang muda dan juga orang tua kalau dari isi ada pantun jenaka kemudian pantun sehat ada pantun tekan-teki dan juga pantun kiasa dan juga kalau pantun itu dua baris atas itu namanya sampiran dua baris atas namanya sampiran kalau dua baris bawah itu namanya isi dua baris bawah namanya isi dua baris atas sampiran dua baris bawah isi oke saya sudah sudah semuanya sudah oke kalau sudah kita berdoa dulu ya tadi yang belum nulis soal IPA siapa di sini Mas Wito Mas Wito Halo Mas Wito Mbak Tata Felicia ya tadi Mbak Tata Menahus malah keluar ya ya Mas Wito jangan keluar dulu ya nulis yang IPA ya oke yang lainnya kita berdoa dulu kita kita dari doa waqiyakir masalah tak amat aku dan adorable Jemakir asking Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim kami Alhamdulillah